Pada hari ini, Selasa 18 Januari 2022, bertempat di Kampus Unika Santo Tomas Medan, Keuangan Rapat Yayasan Santo Tomas Jalan Setia Budi No. 479 F Tanjung Sari, Kota Medan, Sumatera Utara. Menikapi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku penembakan dan situasi tidak kondusif, khususnya di sekitar Kampus Universitas Katolik Santo Tomas, Forum Masyarakat Peduli Kantitmas yang terdiri dari masyarakat di sekitar Kampus Universitas Katolik Santo Tomas, Universitas Katolik Santo Tomas, alumni dan mahasiswa Universitas Katolik Santo Tomas, Yayasan Santo Tomas, melesak Kapolda Sumatera Utara agar menyelesaikan dengan tuntas kasus penembakan yang terjadi di Cafe Hiburan Malam, bagian Barat Kampus Unika Santo Tomas. Selanjutnya, pihak Kapolda melakukan patrol rutin di kawasan itu demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mencegah tindakan sewenang-wenang atau main hakim sendiri oleh anggota masyarakat terhadap anggota masyarakat lainnya. Forum Masyarakat Peduli Kampitmas juga mendesak pemerintah Kota Medan agar menertibkan dengan menutup cafe-cafe hiburan malam yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebab kehadiran cafe-cafe tersebut beroperasi hingga larut malam dengan suara musik keras sangat mengganggu ketentraman masyarakat dan proses belajar mengajar di Universitas Katolik Santo Tomas. Oleh karena itu, untuk mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat pada umumnya dan di sekitar kampus Universitas Katolik Santo Tomas pada khususnya, Rektor Universitas Katolik Santo Tomas yaitu Prof. Dr. Dr. Andesihol Situngkir, MBA, Ketua Yayasan Universitas Katolik Santo Tomas yaitu Anton Tampumbulun, Andriano Sembiring, STMT, mewakili alumni ganda maruhum SH, kuasa hukum korban kekerasan dengan ini menyatakan sikap agar Kapolda Sumatera Utara mengambil langkah tegas dan terukur untuk menuntaskan kasus kekerasan dan penembakan terhadap Juang Naibaho yang merupakan warga setempat. Sekaligus mencopot Kapolsek dan Kapolda setempat yang diduga melakukan pembiaran, juga hadir dalam pertemuan ini, Mukdin Sinaga dan Marlene Sirait mewakili masyarakat dan dihadiri juga oleh Mandela Saturnip SH sebagai masyarakat sekitar kampus unika dan mahasiswa program Pasca Sarjana Unika. Pernyataan sikap ini juga ditujukan kepada pemerintah kota atau PM Kod Medan agar menutup kafe-kafe hiburan malam yang ada di sekitar Universitas Katolik Santo Tomas yang sangat mengganggu keamanan ketertiban masyarakat serta mengganggu proses belajar-mengajar di Universitas Katolik Santo Tomas. Masyarakat civitas akademika dan alumni mendukung upaya Kapolda Sumatera Utara dan pemerintah kota Medan dalam mengwujudkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat di kota Medan, sekaligus mencopot samad dan nurah yang diduga melakukan pembiaran. Kemudian, kebetulan Pak Ketua Yasa dan Pak Pemborun lagi ada, kita minta juga beliau memberikan satu statement setelah kami, yang terhormat Ketua Yasa dan Pak Pemborun, ketua DPP alumni Pak Atri Anus sendiri kebetulan lagi penduduk di Medan dan kedua alumni kita di Kota Medan Pak Tambah kebetulan juga pemahas dari yayasan kami dari reklat sungguh dikagetkan dengan situasi ini walaupun kejadian ini persis di belakang ini tetapi yang kena musibah ini adalah hal ini kita jadi maka ketika Pak Tambah share informasi ini di pemerhati di grup pemerhati saya termasuk yang pertama memberikan respon keperhatian dan tentunya mendengar satu analisis dari Pak Tambah bahwa inilah pintu masuk bagi kita kita keluar dari gangguan-gangguan di luar lingkungan kampus ini yang terserang saya baru mau menjelang dua tahun jadi rektor di sini sampai ada fasilitas di atas ini untuk istirahatnya rektor pun tidak bisa digunakan karena memang jam 4 itu sudah mulai HP ini ya artinya dengan musiknya yang cukup keras dan sangat mengganggu apalagi perkulian kami masih ada sampai jam 5 khususnya fakultas sungguh dengan fakultas ekonomi semula kami sudah mencoba melakukan satu ya analisis lah gimana caranya untuk melakukan solusi ini dan kami sudah perintahkan PT gabiro rektor kami untuk melakukan pendekatan secara persuasi kepada warga misalnya tetapi itu hasilnya sifatnya hanya sementara tidak permanen lalu analisis kedua kami eh mohon dikoreksi kalau kami kurang pas kami mencoba tadinya mendekati ya lagi secara formal kepada pemerintah daerah baik lebih selatih maupun eksekutif secara khusus lebih satip yang punya peraturan tentang hadurnya ya tepat-tepat hiburan seperti kami jam kerjanya seperti apa atau boleh tidak saja dia dekat dengan lingkungan tetapi ada peredam soalnya ya ada ada aturan lah yang kita harapkan menurut supaya nanti unikas atau Thomas ini bisa nyaman kondisi belajar ya kejadian yang ini kemarin yang kami memperhatikan yang kami dengar langsung dari korban waktu kami berkunjung ke Bura Sakit Primo bersama kedua alumni Pak tambah dengan semua alumni yang kami tiga orang kita bolehkan masuk memang artinya kita pertanyaakan keberadaan senjata ini dan itu kan walaupun itu senjata kategori shotgun tetapi kalau dia dekat pasti bisa mematikan apalagi lengket dua dua butir di pipi kirinya karena kita sudah langsung di utara Keno lipat juang nebaho sepanah kami dan disininya ada dua tembus ya untuk tidak masuk ke dalam nah hal ini menurut kita kami mengapresiasi inisiasi dari alumni terima kasih kepada alumni unikas atau Thomas yang begitu ada kepedulian yang luar biasa dan langsung menawarkan jasa advokasi kepada korban walaupun korban mungkin ada juga advokasinya dari pihak keluarga tapi namanya kolaborasi menurut kami dari pihak rektorat kami ucapkan terima kasih kepada pengurus aluni yang sudah menawarkan jasanya yang baik dan kami yakin dan percaya disinilah kolaborasi kita kebersamaan kita rektorat menjalankan visi-visinya program kerja rektorat dibawah Yayasan 1 Thomas kejayaan unika 1 Thomas ke depan maka kami seperti kami WA kepada Pak tambah sebagai kedua pertama kami komit untuk mempunyai hanguskan stigma negatif yang selama ini memperburuk citra berikan oleh karena itu alumnilah mitra strategis kami inilah pintu masuk maka mahasiswa yang masuk kami baru rapat di atas karena kita akan hibrid mahasiswa akan masuk ke kampus seperti tahui oleh orang tuanya seperti hasil di atas itu dibandingkan di sana tidak ada lagi mahasiswa berani konsumsi barang-barang alam karena kalau ada tes urin mendadak ternyata positif maka anak itu bisa kami keluarkan karena udah diketahui oleh orang tuanya ketika tes urin secara berkala disini sudah akan kami lakukan nanti kami tidak terjadi sejarah ini kerjasama dengan BN sejak pakapolda dengan gubernur menghadiri kampus unika 1 Thomas waktu penerimaan mahasiswa baru rektor akan melakukan sertifikasi koskosan di lingkungan kampus ini kami akan mengajak secara persuasif supaya koskosan mereka juga bisa hidup tetapi dengan catakan kami harus ada ada deklarasi komitmen dengan mereka dan secara khusus kami ucapkan terima kasih juga kepada masyarakat di sekitar disini kalau ada masyarakat sekitar disini kemarin meminta kepada rektor supaya gerbang di belakang ini dibuka itu bukanlah kewenangan rektor itu kewenangan kedua yayasan atau pengurus iya setri organ tentunya pengurus teri organ juga akan mempertimbangkan ke depan ketika sudah pengurus ini sudah ada deklarasi komitmen saya pikir Bapak uskup juga adalah uskup kita yang bijak pengurus iya setiap juga saya pikir itu saya tutup closing statement saya kepada kita semua terima kasih kepada Ketua Yayasan yang sempat hadir disini kami minta juga nanti sedikit statement dari dukungan dari Pak Ketua Yayasan Pak Anton Pak Bidu waktu untuk Pak Ketua Sekarang baik secara singkat kami ingin mengapresiasi persatuan alumni unika Santo Tomas Minang baik dari pusat maupun yang ada di kota dan akibat daripada terjadinya kasus ini yang pertama kalau kita ingin sedikit berteori ada daerah milik atau lahan kampus itu adalah teritori yang didalam tetapi yang mempengaruhi ada satu yang dikatakan daerah manfaat atau fungsi lahan kampus itu bisa di luar nah bagaimana membentukan kampus yang dikatakan oleh Pak Rektor tadi menjadi kampus yang bernama kampus yang berkualitas ada dua satu dari capaian akademisnya dan satu dari bagaimana jati diri mahasiswanya nah kami sekarang lagi getol-getolnya membantu Bapak Rektor untuk membentukan jati diri atau karakter mahasiswa peningkatan Thomas yang unggul pengaruh kepada daerah milik lingkungan didalam itu saya kira sangat mempunyai suatu konsekuensi konsekuensi sehingga kami mohon ya dengan adanya peristiwa ini kita mempunyai satu pemikiran kita mempunyai satu action kebersamaan kita untuk di luar kampus juga yang pengaruhi kehidupan kampus mudah-mudahan eh semuanya terhadap hukum dalam keadaan nyaman mohon kepada kita yang hadir sini semua benar-benar membangun kampus kami yang juga lingkungan di luar kampus supaya benar-benar dalam keadaan yang baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih apakah juga kira-kira kira-kira berkenan tapi kalau dipakai sekiranya keamanan ketertiban masyarakat saya kira itu sangat penting tapi secara keseluruhan bahwa kita mendukung kampus masyarakat sepertinya keamanan ketertiban masyarakat saya kira itu pro-program pemerintah ya Pak Polgar dan telepon keseluruhan Kota Medan dan khususnya keperlihatian kita dalam di sekitar kampus kita mungkin belum di-share sekiranya segala merator dan keperlihatan kita sudah sudah dipersiapkan dengan mungkin ada kebaikan salah sini sehingga pasti keperlihatan yang saya rohati Bapak Kepayasan dan juga teman-teman dari tahun ini ya jadi pada berikutnya kami dari tahun ini merasa berhati-hati yang terjadi jauh-jauh ini teman-teman juga walaupun di sampingnya kampus atau penduduk antar kampus teman-teman dalam unikat atau teman-teman kenapa karena jadi semua pendukung kamu bisa mendukung apa gimana kalau menurut-menurut IJ itu pasti melihat satu ini melihat ketergantungan di dalam wilayahnya ya kan apalagi kasi-kasi ini identiknya cukup negatif gitu loh negatif dalam artinya apa bisa tempat orang nyanyi-nyanyi bisa perlakuan yang enggak bagus ya dengan itu atau ada minimen keras atau mungkin hal yang lain nah ini sangat berpengaruh kepada mahasiswa ya karena mahasiswa bisa pengaruh jauh-jauh dari dari kampung kami kami dari kampung sampai kota ini kami belajar tapi lingkungannya malah mendukung hal yang tidak baik itu berarti ulang kenapa izinnya ini bergabat kemudian lingkungan misalnya kapotet kapolres karena berbau mengganggu waktu orang berbelajar apalagi jam 4 sore suaranya sudah sampai mana-mana dan saya juga bingung kenapa masyarakat juga tidak sampai terganggu ya apa ada sesuatu di dalamnya gitu harusnya kan masyarakat lebih bergecolak nah mungkin inilah momen-momen puncaknya gitu loh makanya kejadian itu bisa terjadi jadi kami dari awi juga berharap ya kalau pelakunya sudah ditangkap biar ini bagaimanapun kalau saya tinggal di Jakarta orang baru-baru melaruh pisau nolik dari mobil aja itu udah ketangkap tapi disini anehnya udah tiga hari itu enggak ketangkap dan itu udah melompokkan burungnya udah disebatkan diri itu udah berbahaya itu nah saya berharap itu ada apa ada apa di belakang pada sebagai ya pemanyung ya wilayah Sumatera Utara segera copot agar melihat kenapa ini bisa terjadi dan hal-hal apa yang di biara kita ini bisa muncul tempat-tempat seperti itu dan kami hari itu segera ditutup karena menangkap dan mengadili secara hukum yang tegas kepada pelaku penembakan kedua tutup cafe dan hiburan malam yang ada di sekitar kampus ketiga mencopot lurah camat kapolsek kapolres serta kablin oleh Bapak wali kota jadi kita berharap itu agar segera diproses kuasa hukum kita alumni yang sudah terdata saat ini ada 60 orang dan itu dalam waktu kedepan itu masih tadi malam akan ada 100 orang kuasa hukum yang sudah dibentuk oleh alumni yang akan terus mengawal ini proses sampai tuntas ketiga poin yang kami sampaikan itu harus dilaksanakan setelah ini kami akan langsung kepada Bapak wali kota dan kami harapkan juga dari Bapak Rektor kita akan ketemu dengan Pak Kapolda karena ini harus dikawal karena ini sudah menjamur sudah tiga tahun kami perjuangkan ini sejak tahun 2018 sampai sekarang masih tetap menjamur ini cafe ini memang momen karena harus ada martir barangkali ya harus ada martir salah satu alumni kita dari di arsitek yaitu Stamuk 92 demikian yang ingin kami sampaikan nanti statement kami ini akan kami sampaikan kepada perstop tolong dipambil sedemikian rupa dan akan diproses ini mewakili dari kuasa hukum kita oleh bangkada silahkan bangkada yang tadi oleh ini penegasan nah jadi mungkin ada secara khusus bahwa memang telah dibentuk tim advokasi hukum dibawah naungan DPP alumni Universitas Katolik Sando Tomas Medan dan atas peristiwa terjadi di hari minggu sekitar jam 1 pagi kita sudah melakukan langkah-langkah vokasi dimana ada beberapa poin penting yang bisa menjadi bahan nantinya untuk bagaimana diambil kebijakan selanjutnya itu apa ternyata dari informasi yang kita dapat berdasarkan disini juga ada warga masyarakat kita dapat ternyata cafe tersebut juga ada mendagangkan atau mendistribusikan minuman alkohol disitu kita dapat informasi untuk itu kita akan melakukan cek lapangan secara langsung kenapa poin ini perlu disampaikan karena kalau untuk undang-undang cafe itu tidak tidak boleh dilarang untuk menjual minuman minuman yang mengandung alkohol dan saya disitu secara keras telah terjadi penyalahan terdapat izin usaha akunya itu pasti sudah bermasalah seperti itu dan itu juga mungkin menambahkan apa yang terdapatkan terdahulu untuk itu agar izin usaha itu pasti izin usaha itu dikinjau bila perlu dicabut kalau memang ada pelanggaran yang terjadi itu poin pertama terus kemudian poin kedua berhadap tindak kekerasan ini juga harus sangat mendapat perhatian dari pihak kepolisian kenapa karena tindak kekerasan ini dilakukan dengan menggunakan alat khusus apa hal khusus tersebut itu air safulan yang berdasarkan perkap kapoli itu bisa disamakan dengan senjata api itu bisa disamakan dengan senjata api dan kemudian itu ada itu senjata itu hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan olahraga tidak untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain jadi mengingat dampaknya dan kemudian kita juga sudah bertemu dengan korban kita berasumsi keras telah terjadi tindak pengenaian berat terhadap korban dan itu dilakukan operasi di rumah sakit dan kemudian mengalami pengobatan di rumah sakit selama kurang lebih 3 hari lamanya itu dia telah terjadi pengenaian berat dan untuk itu makanya kita tadi juga sudah disampaikan secara tegas kita menuntut pihak kepolisian untuk segera mengambil tindakan tegas mengusut secara kuntas kenapa harus saya katakan pengusutan secara kuntas penggunaan senjata airsoft gun ini, ini bukan gampang di proyek ini sudah sebagi izinnya seperti itu sehingga terjadi istimewa tidak didana saat pengenaian berat kedua penggunaan airsoft gun kemudian ketiga kawan-kawan mungkin sudah banyak mendengar informasi tentang kronologis peristiwa tersebut yang kita pikir itu sangat tidak normal hanya karena ada perdebatan pertengkaran terus kemudian ada orang keluar mengambil senjata api dan langsung menembak dan ingat, sasaran tembak itu di kepala ingat, ketika ditujukan kepada kepala dan kenapa saya bawa itu secara khusus itu diarah vital bagaimana kalau tembus ke mata, bagaimana kalau tembus ke kepala itu bisa membunuh itu benar-benar tindakan yang sungguh sangat luar biasa padahal kalau dari segi organ tubuh banyak tubuh kita kalau memang dia hanya sekedar untuk melakukan pembelan badan, kaki, tangan itu bisa dilakukan sehingga dari tindakan tersebut kita bisa mengasumsikan dan mungkin sangat menduga berat ada jajat tertentu yang mempengaruhi sehingga si pelaku melakukan tindakan tersebut dan ketika itu marahnya berdarah narkotika mungkin itu terjadi, itu dia pergunakan untuk itu bila memang pelaku tertangkap agar itu diperiksa urine atau darah dari si pelaku karena memang tugas kita bukanlah itu tetapi juga bagaimana bisa memerantas narkoba, peradilan narkoba di Indonesia khususnya peristiwa terjadi di lingkungan wilayah Universitas Pendurian Tinggi Universitas Katolik San Suha Tomas oleh kenanya maka tadi pihak rekturat dan maupun pihak IASA menyatakan selera kedas penolakannya, keperhatiannya, keperhatiannya atas peristiwa tersebut saya akan terima kasih ini sekarang kebetulan ada beberapa itu sekarang sedang berada di kantor camat mereka sedang negosiasi sekarang di sana menyampaikan apa yang terjadi di lingkungan mereka dan sebagian masih ada di sini sekarang untuk mewakili jadi demikian kepada Bapak dan Ibu kami perselakan wakilnya dan berserta dan berserta dan berserta dan berserta juga agungi pertama saya memperkenalkan diri saya bisa dibilang sebagai agungi juga saya dibilang sebagai pegawai di Mika Mika tapi saya dibilang sebagai masyarakat sebetulnya saya juga tinggal di daerah kursus jadi terima kasih kebetulan saya satu estep dengan Pak Rebamo Bapak ini sebagai kejuangan jadi saya sering koordinasi dengan Bapak ini tentang kafe tentang mahasiswa kita jadi kami sama-sama punya posan sewa pos saya juga Bapak Rebamo juga keluan-keluan mahasiswa bisa menunjukkan takut jadi tentang kafe ini sebenarnya sudah lama ini tidak supaya janganlah diaktifkan tapi masyarakat juga berdukung supaya ini tidak diaktifkan karena sangat ribu baik untuk mahasiswa baik untuk masyarakat sangat ribu sekali karena tidak ada batas jam mereka untuk berkegiatan jadi saya pernah sebetulan juga kafe sinaga ini satu ribuan bekerja kali jadi saya pernah bicara dengan istrinya kenapa jadi buka kafe seperti ini dia bilang kalian buka terbang di belakang jadi usaha kami tertutup gak bisa buka kantin kos-kosan kami kurang laku jadi kami buka kantin lah kakaknya berlaku jadi pernah juga kami dengan Pak Nebako mendata nama-nama masyarakat untuk mengusulkan pembukaan gerbang yang di belakang jadi saya arahkan juga sama Pak Nebako mohon juga mahasiswa kita yang ada di situ kalau supaya juga mereka mendukung membutuhkan gerbang itu pintahlah pembertangan mahasiswa kita yang kos-kos di daerah sini tertanggu sangat tertanggu jadi kalau dulu kami bikin surat itu ke rektor sebelum masing romokrit jadi dulu romokrit mengatakan ke Pak Nebako usahakan dulu kafe yang di belakang itu ditutup jadi kami siap nanti bicara dengan pembukaan kan itu kebetulan saya yang membawa surat dari Pak Nebako jadi terus terus bapak itu menyampaikan ke saya bagaimana perkembangan surat kita itu ya belum dan tidak diperlukan jadi nanti lagi lah saya belum kemarin kita dengan KP oke oke aja selalu ya kita apakah nanti tapi gak ada juga usaha dari bapak itu bikin kan hanya sebagai KP gak tahu itu sampai kecamat juga saya juga terima informasi bahwa Kak Pol PP sudah masuk juga ke sana tapi waktu Covid-Covid itu kita gak berjalan tapi yang seperti biasa dengan cabling gak juga ada jalan maafannya supaya ini ditutupi jadi permohonan sama jadi pada saat itu cabling menelpon bapak itu di jam 1 saat itu 45 bapak itu langsung ke portal karena si naga ini merasa bersen dengan KP orang kita karun ini jadi karena jaga malam lalai terletaparan terbuka portal gak tertutup momen-momen tidak dari KPI ini kalian pilih bulu masa orang itu bolak-balik masuk bisnis saya kalau saya juga kalian gak terima seperti itu menyajarnya kesimpulannya seperti itu jadi gak terima jadi itulah permohonan masyarakat artinya ibu selaku masyarakat di sekitar ini mendukung untuk ya oke 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 sama Kak Polna ya kita dengar juga kemarin bahwa masyarakat setempat sudah mengumpulkan tanda tangan untuk penutupan cafe itu jika itu masih ada tolong diberikan ke kita biar itu kita bawakan nanti dengan Pak Poli dan Pak Kapolda ya itu biar segera lagi hanya sekedar coba bikin saya serah kuali ini bermohon kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara Injen Pancasima Juntak tegas kami mengatakan copot Kapolsek patut diduga patut diduga ada proses pembihan itu tugas kedua kami juga bermohon kepada Bapak Wali Kota Medan dan Gobi Nastiun agar kiranya mencopot camat lurah ketuli karena mereka ada waktu diduga ada proses pembihanan disini kami mohon dengan tegas 3x 25 jam kalau memang ini tidak bisa dilakukan kami ini akan bergerak langsung ke Polda dan ke Wali Kota ini hari tegas kita katakan kami akan ke kantor Wali Kota ini hari sekian terima kasih oke terima kasih kepada Bang Sawat masyarakat 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 silakan penyampaian dari forum kita ini yang sudah kita buat ini statement kita apa yang menjadi statement secara tertulis dan kita ini ingin sampaikan dengan tegas dan tepas silakan kepada Bang Patrick yang kami hormati dari sektor yang biaya dan kami dari Dewan Pers Dewan Pers dari sini kami bacakan di sini Tunika Santo Tomas Medan masyarakat psikitas akademi alumni dan mahasiswa menyikapi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku penembakan dan situasi tidak kondusif khususnya di sekitar Kampus Universitas Santo Tomas Jalan Tanjung Sari Medan Forum Masyarakat Peduli Kamtipnas yang diri dari masyarakat di sekitar kampus Universitas Katolik Santo Tomas alumni dan mahasiswa Universitas Katolik Santo Tomas Yayasan Santo Tomas mendesak Kapolda Sumatera Utara agar menyelesaikan dengan tuntas kasus penembakan yang terjadi di Cafe Hiburan Malam bagian barat Kampus Unika Santo Tomas Selanjutnya melakukan patroli rutin di kawasan itu demi terciptanya keamanan dan kecertipan masyarakat serta mencegah tindakan sawenang-wenang main hakim sendiri oleh anggota masyarakat terhadap anggota masyarakat lainnya Forum Masyarakat Peduli Kamtipnas juga mendesak pemerintah Kota Medan agar menertibkan dengan menutup KPKP Inggrun Malam yang mengganggu keamanan dan kecertipan masyarakat sebab kehadiran KPKP tersebut beroperasi hingga larut malam dengan suara musik keras sangat mengganggu ketentraman masyarakat dan proses belajar mengajar di Universitas Katolik Santo Tomas Oleh karena itu untuk mendukung terciptanya keamanan dan kecertipan masyarakat pada umumnya dan di sekitar Kampus Universitas Katolik San Tomas pada khususnya Rektor Universitas Katolik San Tomas Prof. Dr. Siol Situngkir MBA Adilano Sembiring STMT mewakili alumni ganda marun esak kuasa hukum korban kekerasan dengan ini menyatakan sikap agar Kapulda Sumatera Utara mengambil langkah tegas dan terukur untuk menuntaskan kasus kekerasan dan penembakan terhadap Juang Naibaho yang merupakan warga setempat perhatian sikap ini juga ditujukan kepada pemerintah Kota Medan agar menutup KPKP hiburan malam yang ada di sekitar Universitas Katolik Santo Tomas yang sangat mengganggu keamanan ketertiban masyarakat serta mengganggu proses belajar-menglajar di Universitas Katolik Santo Tomas masyarakat simitas akademika dan alumni mendukung upaya Kapulda Sumatera Utara dan pemerintah Kota Medan dalam mewujudkan keamanan ketertiban dan ketentraban masyarakat Kota Medan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih untuk kita kita akan berjuang terus kita akan segera menunjukkan terwali kota semoga segera kita bertemu saat ini kita akan berangkat dan kami mohon kepada Pak Rektor supaya menyembungkan jika ada lebih cepat connect dengan Kapulda agar disambungkan kami sekarang sampai sekarang kami coba secara smooth Unika Jaya 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 lupa berdasar BEMB 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 Terima kasih.